Pada video tutorial kali ini, kita akan melakukan simulasi jaringan seluler pada Cisco Packet Tracer Bagian yang kedua, yaitu menambahkan layanan DNS server Dimana layanan DNS server ini nantinya akan memudahkan kita untuk mengakses sebuah website Sehingga kita tidak perlu lagi mengingat berapa IP addressnya Cukup kita ketikan nama domain pada URL web browser pada klien Untuk topologi jaringan, untuk skema jaringannya Kita masih sama menggunakan skema jaringan seperti pada tutorial bagian yang pertama Yaitu satu buah cell tower Kemudian satu buah central office Kemudian kita tambahkan lagi end device Yaitu satu buah smart device Dari smart device kita tambahkan lagi satu server Setelah menggunakan 4 perangkat ini Kita koneksikan dulu Dari cell tower ke central office Dari central office kita hubungkan ke server Buat teman-teman yang masih belum bisa mengkonfigurasi Bisa melihat tutorial pada video yang sebelumnya Nanti skemanya sama persis Hanya ada beberapa konfigurasi tambahan Baik pada server, central office, maupun pada smartphone Oke, kita masih mengikuti tutorial yang sebelumnya Pertama kita konfigurasi dulu servernya Pada bagian config Di fast ethernet kita masukkan IP address Misal kita menggunakan IP address kelas C 192.168.1.1 Subnet mask Diklik IP address kita copy Biar nanti lebih memudahkan kita dalam konfigurasi Kemudian kita masuk di bagian setting Pada bagian setting, gateway Kita gunakan server kita ini Sebagai layanan gateway Jadi server ini sebagai gateway juga Dan server ini nanti kita juga fungsikan sebagai DNS server Jadi pada bagian DNS server Kita masukkan IP server ini juga Jadi IP server ini sendiri kita pakai untuk layanan DNS server Selanjutnya kita masuk di bagian service Di bagian service Klik di bagian DHCP Kita on-kan DHCP nya sama seperti tutorial sebelumnya Untuk gateway kita masukkan IP address yang sama Yaitu IP address server ini 192.168.1.1 Untuk DNS server Kita juga masukkan IP address yang sama Karena ya seperti yang saya bilang tadi Bahwa server ini fungsinya Selain sebagai DNS server Dia sebagai DHCP server Dia juga sebagai web server Kita klik start IP address nya Di host nya kita mulai dari 15 Misalkan Kalau sudah kita save Konfigurasi sudah tersimpan di bagian DHCP Di bagian HTTP Kita klik juga Pastikan keduanya on Kalau sudah di bagian HTML Kita klik edit Apakah untuk langkah yang ini harus Tidak Cuman biar kita tahu bahwa Konfigurasi kita Sudah benar-benar bisa berjalan Maka kita perlu mengubah beberapa bagian Misal disini kita kasih teks Simulasi jaringan Cellular By D Tutorial Oke kalau sudah kita simpan Save Yes Nah di bagian ketiga ini Tambahan dari konfigurasi Pada video yang sebelumnya Kita tambahkan layanan DNS Kita tambahkan service DNS Pada bagian DNS service Kita klik on Kemudian name Name ini adalah URL name Atau kalau misalkan kita lagi browsing Itu yang google.com Itu nama domain kita Kita masukkan disini Misal kita pakai Nama domain Simulasi Dot jaringan Tipenya kita biarkan di e-record Kemudian IP address IP address ini adalah IP addressnya server Yang menggunakan nama domain ini Karena kita masih memiliki Satu server yang bertugas sebagai DNS DNS Http Dan DHCP Maka ketika ada request Dari klien Dari smartphone ini Ke url simulasi Dot jaringan Maka dia larinya Akan tetap lari ke server kita ini Berapa alamat IP server kita tadi Kita bisa paste lagi 192.168.1.1 Kalau sudah klik add Pada DNS ini Nanti kita bisa mendaftarkan Lebih dari satu Jadi misalkan Kita nanti Nambahkan dua atau tiga buah server Maka Tinggal kita masukkan DNS nya DNS name nya apa IP address nya berapa Kalau sudah kita add Tipenya semuanya Menggunakan e-record Oke jika sudah Kita tutup Kemudian kita pindah Konfigurasi bagian Central Office Di bagian Central Office Kita masuk di Config Kemudian Masuk di Backbone Di bagian Backbone Kita pastikan dulu Di bagian Backbone itu Jaringan yang sebelah sini Dari Central Office Menuju ke server Ini adalah Backbone Pastikan Backbone kita Dapat Gateway Dan dapat DNS server Karena Jika nanti DNS server nya Masih 0 Kesalahannya Biasanya terjadi Di konfigurasi DHCP kita Di bagian server Efeknya adalah Ketika kita Mau Akses URL Name Atau domain name Dari smartphone Dia pasti Munculkan Notifikasi error Karena DNS nya Tidak ketemu Dia tidak bisa Resolve Dari DNS name Ke IP address Atau sebaliknya Selanjutnya Kita cek Bagian cell tower Oke Sudah Kemudian masuk Tambahan Konfigurasinya Adalah di bagian Service Kita cek dulu Mulai dari Cell tower DHCP Ini yang paling penting Alamat IP ini Dari Central Office Ini adalah Alamat IP Yang akan dibagikan Ke smartphone Ke device Ke end device Baik itu Nanti pakai smartphone Atau tablet Dan sebagainya Alamat IP Yang dibagikan Itu Harus juga Disertai Dengan DNS server Dimana DNS server nya Menggunakan IP address Dari server DNS Yang tadi Sudah kita aktifkan Di bagian sini Kita pastikan Alamat IP Yang tadi 192.168.1.1 Oke Kalau sudah Kita tekan Save Setelah itu Tutup Dua perangkat Sudah kita Konfigurasikan Sekarang kita Konfigurasikan Di bagian Smartphone Kenapa harus Dikonfigurasi Nah Standartnya Ketika Kita tadi Melakukan Konfigurasi Kita melakukan Apa ya Bikin skema Bikin Model koneksi Yang seperti ini Tadi Smartphone kita Sudah dapat IP secara Otomatis Jadi Smartphone kita Sudah dapat IP secara Otomatis Karena kita Tadi Merubah Di bagian Central Office Di layanan DHCP Untuk Seluler Maka Konfigurasi Itu Tidak bisa Langsung Dipakai Oleh Si smartphone Kita butuh Untuk Mengkonfigurasi Si smartphone Ini Biar Bisa dapat IP address Yang baru Yang dilengkapi Dengan DNS server Caranya Klik Di Smartphone Untuk Pop Up Yang seperti Ini Kita klik Di bagian Desktop Kemudian Klik Di IP Configuration Kita Lihat Di bagian DHCP Untuk Yang 3G 4G Cellular Itu DNS Masih 0 Padahal Tadi Disini Kita Sudah Memasukkan IP address DNS Class C Alamat IP Server 192.168.1.1 Sehingga Seharusnya Disini Berisi IP address Yang sama Bagaimana Caranya Agar Kita Dapat DNS Server IP Address Kita Klik Di Statik Kemudian Klik Lagi Di DHCP Kita Tunggu Sudah Terisi Berarti Smartphone Kita Sudah Bisa Mengakses Server Dengan Menggunakan Domain Name Seharusnya Untuk Menguji Kita Cek Di Bagian Web Browser Kemudian Kita Masukkan Domain Name Yang Kita Daftarkan Di DNS Server Tadi Yaitu Simulasi Dot Jaringan Kalau Sudah Kita Klik Go Apakah Dia Bisa Biasanya Dia Butuh Beberapa Waktu Agak Lama Kalau Susah Biasanya Kita Masukkan Dulu IP Address Server Server Untuk Mancing Saja Oke Kalau Sudah Kita Tutup Untuk Meyakinkan Koneksi Kita Sudah Benar Klik Lagi Di Web Browser Kemudian Masukkan Simulasi Dot Jaringan Klik Go Sudah Kenapa Butuh Yang Kayak Tadi Sama Seperti Ketika Kita Tes Add PdU Pada PdU 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 Kedua Kita Bisa Sukses Begitu Juga Dengan Simulasi Menggunakan Web Browser Tapi Tidak Selalu Kadang Sekali Coba Kita Langsung Berhasil Oke Demikian Tutorial Seri Yang Kedua Kita Lanjutkan Lagi Dengan Tutorial Tutorial Yang Lain Di Video Selanjutnya Terima Kasih Salam Tutorial Selanjutnya